Sejak perang kuno, fenomena berbentuk naga telah menghilang di benua Yuanwu. Bagaimana umat manusia bisa memiliki bakat seni bela diri seperti itu? Mata orang itu seperti pisau, ingin memotong segalanya, orang ini tidak boleh tinggal, jika tidak, begitu dia besar nanti, dia akan menjadi masalah serius bagi klan monsterku. Tuan muda, apakah Anda ingin keluar sendiri? Lu Chen bertanya, saya punya ukuran sendiri. Pria itu berkata perlahan, dan begitu dia menarik nafas, air di kolam dengan cepat kembali tenang. Kamu kembali dan sampaikan pesan kepada Antong, aku akan mundur, jangan datang ke sini jika kamu tidak ada urusan. Ya, kamu dipecat. Pria itu tidak mendengar jawaban Lu Chen, dia juga tidak melihat gerakan apapun dari Lu Chen, jadi dia tidak bisa menahan diri untuk berbalik dan menatap Lu Chen. Yang saya lihat hanyalah Lu Chen sedang menatap air di kolam, sudah terpesona. Apakah kamu suka airnya? Pria itu mengerutkan kening dan bertanya. Air ini mengandung energi spiritual, ini bukan air biasa, ini adalah mata air spiritual yang sangat langka. Lu Chen mengulurkan tangannya ke dalam kolam dan mengambil air. Dia hanya merasakan aura air meresap ke kulitnya, yang membuatnya merasa sangat nyaman. Ini bukan mata air spiritual, tapi air spiritual yang diencarkan dengan mata air spiritual. Melihat Lu Chen mengetahui barangnya, pria itu senang, jadi dia tidak keberatan dengan perilaku kasar Lu Chen, dan menjelaskan kepada Lu Chen, mata air spiritual murni mengandung konsentrasi energi spiritual yang terlalu tinggi, dan akan meleleh jika orang rendam langsung. Jadi begitu, kupikir kolam di sini dipenuhi dengan mata air spiritual. Lu Chen tiba-tiba menyadari. Latihan apa yang sedang kamu latih? Pria itu tidak bisa melihat alam Lu Chen, jadi dia tidak bertanya secara langsung, tetapi berkata begitu. Sui Luogong, Lu Chen dengan santai mengarang nama latihan dan mendorong lawannya. Kamu juga melakukan latihan berbasis air. Mata pria itu berbinar, dia sendiri adalah seorang praktisi teknik elemen air, dan dia merasa telah menemukan orang kepercayaan. Latihan berbasis air sangat sedikit, dan budidayanya sangat rumit, serta membutuhkan banyak sumber daya untuk mendukungnya. Umumnya para pendekar tidak suka memilih latihan berbahan dasar air. Iya, hanya saja kemajuannya terlalu lambat dan kurang mendapat dukungan mata air spiritual. Kata Lu Chen, saya mengizinkan Anda untuk turun dan berlatih kultivasi spiritual bersama saya. Mendengar ini, Lu Chen terkejut, dan dengan cepat menggelengkan kepalanya seperti mainan. Ibu, dua pria bertubuh besar ditelanjangi dan direndam dalam air dalam keadaan telanjang, mandi bebek mandarin bersama. Gambar itu indah sekali, saya tidak berani membayangkannya. Status bawahannya rendah, dan dia tidak akan pernah berani minum air spiritual bersama Tuan Muda. Lu Chen memandang sekilas ke air di kolam, dan berkata, Jika Tuan Muda menghadiahi Anda beberapa barel air spiritual, saya akan berterima kasih kepada Anda. Beberapa barel air spiritual tidak cukup untuk Anda rendam selama beberapa hari. Pria itu melihat bahwa Lu Chen rendah hati dan dia adalah sesama pengelana, Jadi dia ingin mendukung Lu Chen, dan menunjuk ke sudut di arah barat laut. Ada botol di sana, yang digunakan untuk menampung mata air spiritual. Kamu bisa memasukkan air ke dalam botol. Ambil mata air spiritual itu. Ketika Lu Chen berjalan ke sudut itu, dia menemukan ada batu bermulut tajam di sana. Sejumlah kecil mata air spiritual perlahan merembes keluar dari batu dan berkumpul di ujung batu. Ketika mata air spiritual mengembun menjadi setetes, ia akan jatuh. Namun, di bawah batu mulut yang tajam, ada sebuah botol besar, dan setetes mata air spiritual jatuh ke dalam. Botol besar itu. Lu Chen mengambil botol besar itu dan mengocoknya, isinya sekitar setengah kati. Mengendus mulut botol, energi spiritual yang sangat kaya mengalir ke hidung, masuk ke perut, dan menyebar ke seluruh tubuh. Di dalam tubuhnya, dua urat naga siap bergerak, dan sembilan naga kembali ke satu juih sepertinya berjalan secara otomatis. Lu Chen dengan cepat menekan semua ini. Cuma bercanda, kakak Antong memang tidak bisa ditebak. Jika dia menggunakan sembilan naga kembali ke satu juih di sini, apakah dia harus segera mengungkap rahasianya? Sembilan naga gui yijue tidak berfungsi, dan kedua urat naga tidak menelan aura di tubuhnya, membiarkan aura keluar kemana-mana, seperti memotong segala sesuatu dengan pisau. Lu Chen tidak tahan. Aura ini diuapkan dari mata air spiritual, dengan kabut air lembab, konsentrasinya sangat tinggi, jauh lebih tinggi dari aura langit dan bumi seratus ribu kali lipat. Namun energi spiritual lembab dengan konsentrasi tinggi ini pada dasarnya adalah energi spiritual cair, yang tidak cocok untuk diserap oleh orang biasa. Orang biasa menggunakan daerah kemaluannya untuk menyimpan energi spiritual, dan mereka tidak dapat menahan energi spiritual cair. Hanya mereka yang melakukan latihan jenis air yang dapat menerimanya, apalagi harus diancarkan dengan air. Jika tidak, bahkan mereka yang melakukan latihan jenis air tidak dapat menahan korosi pada tubuh akibat konsentrasi aura cair yang tinggi. Jangan mencium lingkuan secara langsung, kamu tidak akan sanggup menanggungnya. Pria itu berbicara, terima kasih, Tuan Muda, telah mengingatkan saya. Lucen menjawab, lalu mengeluarkan botol dari cincin interspatial, menuangkan semua mata air spiritual ke dalam botol besar, dan tidak ada setetes pun yang tersisa. Saya tidak tahu kemana arah batu tajam itu, tapi ia dapat mengumpulkan mata air spiritual. Meski pengumpulannya lambat, ia dapat mengumpulkan satu kati dalam sepuluh tahun. Pria itu berkata lagi, kamu harus ingat bahwa setetes mata air spiritual harus diancarkan dengan setidaknya satu genangan air, jika tidak maka akan berbahaya bagi tubuhmu. Saya telah menggunakannya selama bertahun-tahun dan hanya menggunakan setengahnya, banyak mata air spiritual. Terima kasih, Tuan Muda, atas bimbingan Anda. Lucen tersenyum dan berpura-pura berterima kasih. Pengenceran, itu tidak ada. Lucen sama sekali tidak berpikir untuk berendam di air lingkuan. Ambil kembali setengah kati mata air spiritual ini dan segera minum, encerkan. Saat dia memasuki gua, dia mencium aura di kabut air, dan aura cair sangat cocok untuk situasinya saat ini. Empat kutub langit, lati aura. Yang lain menggunakan dantian untuk berkultivasi, tetapi dia menggunakan urat naga untuk berkultivasi. Dantian orang lain tidak tahan dengan aura cair, tapi urat naganya baik-baik saja. Pembulu darah naganya adalah ahli lompatan energi spiritual. Di bawah metode budidaya khusus Tianan Kuadrupole, belum lagi seratus ribu kali energi spiritual, bahkan konsentrasi energi spiritual tertinggi pun dapat dimakan oleh urat naga. Karena menyimpan energi spiritual, maka tidak perlu mengubah hakikat sebenarnya, sehingga tidak ada masalah urat naga tidak dapat dicerna. Lucen telah memperkirakan sejak lama bahwa bahkan jika semua energi spiritual dari sekte Suantian Dao habis, itu mungkin tidak cukup untuk mengisi perut pembulu darah naga, dan dia sangat pusing karenanya. Sekarang ada energi spiritual cair di depannya, bagaimana dia bisa melewatkan kesempatan ini, setidaknya dia harus mendapatkan air spiritual kembali. Hanya saja dia tidak menyangka monster itu benar-benar memberinya mata air spiritual yang lebih berharga, sungguh pria yang hebat. Ayo pergi, berlatih keras, dan ikuti aku saat aku meninggalkan Bea. Cukai, pria itu melambaikan tangannya dan pergi. Luki ini melatih keterampilan sistem air, yang sangat cocok untuknya, jadi dia memiliki ide untuk menjaga luki di sisinya. Kalau tidak, mengapa dia memberi luki mata air spiritual yang paling berharga? Ya, Lu Chen menjawab, lalu mundur. Tidak perlu repot, dan sebaiknya jangan repot-repot. Orang itu adalah ahli seni bela diri, jika diketahui bahwa dia adalah agen yang menyamar, dan dia juga arogansi umat manusia, akan sangat menyedihkan untuk menggambarnya. Lu Chen menghela nafas sambil menaiki tangga batu. Sungguh bermanfaat untuk datang ke kota setan besar dalam keadaan linglung, dan mendapatkan panen yang begitu besar. Keempat kutub tiangan sangat mudah ditembus orang lain. Namun baginya, hal itu merupakan rintangan di tahun monyet. Mengumpulkan energi spiritual, saya tidak tahu apakah perlu waktu hingga tahun monyet untuk berkumpul hingga batasnya. Sekarang saya memiliki setengah kati mata air spiritual, saya khawatir dalam satu hari, saya dapat menerobosnya. Itu sangat keren, setan benar-benar menyedihkan sekali. Hei, Tuan Muda tidak marah, bukankah dia memukulmu? Para penjaga terkejut melihat Lu Chen keluar, wajahnya memerah dan berseri-seri. Dulu, saat Antong mengirim orang, sembilan dari sepuluh orang dipukuli. Sebab, Tuan Muda tertua memiliki temperamen yang sangat aneh, selama dia tidak puas dengan sepatah kata pun, dia akan memukuli seseorang. Tapi Lu Chen, tidak ada sama sekali. Lu Chen baru di sini, dia tidak mengerti aturan apapun, dia pasti akan mengatakan hal yang salah, bagaimana Tuan Muda bisa membiarkannya pergi. Tidak, Tuan Muda memiliki temperamen yang baik. Lu Chen tercengang, yang dibawa adalah orang baik, dia memberikan mata air roh, dan mengajarinya cara menggunakannya, bagaimana dia bisa mengalahkan seseorang. Tuan Muda memiliki temperamen yang baik. Dan tanpa sadar menyentuh pantatnya, bekas luka di sana masih belum sembuh. Terakhir kali saya pergi menemui Tuan Muda, saya diusir oleh Tuan Muda bahkan sebelum saya mengucapkan sepatah kata pun, pantat saya ditendang hingga berkeping-keping. Ya, Tuan Muda berbicara dan tertawa bersamaku. Lu Chen berkata lagi, takut, apakah Tuan Muda berbicara dan tertawa bersamamu. Penjaga itu memandang Lu Chen seolah-olah dia melihat hantu. Kecuali berbicara dan tertawa dengan Tuan Muda kedua, Tuan Muda tidak akan mengatakan sepatah kata pun kepada para pelayannya. Anda, penjaga baru, bisa mengobrol dan tertawa dengan Tuan Muda. Apakah kamu bercanda? Yah, Tuan Muda tertua bahkan mengajariku cara berlatih, dia orang yang baik. Lu Chen terkekeh, lalu memerintahkan, momong-momong, Tuan Muda berkata bahwa dia akan mundur, dan tidak ada yang boleh mengganggunya. Tahu, penjaga itu mengangguk, menatap kosong ke belakang Lu Chen yang pergi, matanya penuh kebingungan, dia tidak percaya bahwa seorang penjaga yang tidak mengerti apapun akan membuat Tuan Muda memperlakukannya secara berbeda. Tuan Muda tertua begitu mudah mati, mungkinkah Tuan Muda telah mengubah jenis kelaminnya? Faktanya, penjaga itu tidak tahu bahwa Tuan Muda tertua yang dia bicarakan tidak memiliki temperamen yang lebih baik, tetapi dia berada di titik-titik kultifasinya, dan tidak nyaman untuk mengukuli orang. Namun kemudian, ketika dia mengetahui bahwa Lu Chen sangat menyukainya, situasinya menjadi lebih berbeda. Lu Chen terus mengembara, tetapi tidak dapat menemukan tempat yang cocok untuk dijelajahi, jadi dia harus kembali ke loteng tempat Anyu berada. Dan Anyu masih beristirahat dan tidak keluar. Dia kebetulan kembali ke posnya tanpa ada yang menyadarinya, dan terus menjadi penjaga gerbang. Jam tangan ini berlangsung selama 10 jam, dan ada cacing. Matahari yang bersinar di langit di atas gua iblis, tidak ada perbedaan antara siang dan malam. Tapi setelah sekian lama, Anyu belum juga keluar, tapi para pelayan itu sudah kembali. Di antara mereka, seorang pelayan mengambil register dan mendaftarkannya untuk Lu Chen. Lu Chen tidak sopan, dan secara acak membuat satu set materinya sendiri. Lu Qi, 18 tahun, dari kota Heihui, Del, semua informasinya salah. Setelah mendaftar, pelayan lainnya memegang satu set baju besi pengawal baru dan memberikannya kepada Lu Chen untuk diganti. Lu Chen menemukan tempat terpencil di mana tidak ada orang di sekitarnya, berganti pakaian menjadi baju besi pengawal, dan kemudian datang. Namun ternyata para pelayan itu sudah naik ke atas dan sedang berbicara dengan Anyu di kamar. Lu Chen dapat mendengar dengan jelas bahwa penguasa Gualah yang melihat Anyu, dan para pelayan itu datang untuk memberi tahu Anyu. Tidak lama kemudian, Anyu keluar dari kamar atas, dan turun ke bawah dikelilingi oleh para pelayan itu. Kamu sudah bekerja keras, cari tempat istirahat, tidak perlu menjaga gerbang. Melihat Lu Chen masih berdiri di sana dengan linglung, Anyu berbicara. Ya, Lu Chen menjawab dan hendak pergi. Del, Anyu tiba-tiba menghentikan Lu Chen, lalu berpikir sejenak, menunjuk ke sebuah ruangan di bawah loteng, dan berkata, kamu bisa tinggal di sini. Nona, laki-laki tidak diperbolehkan tinggal serumah dengan Anda, kata seorang pelayan. Tidak apa-apa, menurutku dia enak dipandang, jadi aku bisa membuat pengecualian untuknya. Anyu berkata begitu, faktanya, Anyu telah mencapai titik kritis dalam kultifasinya dalam beberapa hari terakhir, dan mungkin ada beberapa bahaya, jadi dia membutuhkan penjaga untuk mendengarkan panggilannya kapan saja. Kalau tidak, dia tidak akan membiarkan Lu Chen tinggal di bawah. Nona bertubuh emas, dia menyukaimu, kamu sangat beruntung. Semua pelayan memandang Lu Chen dengan iri. Rumah tuan gua sangat hierarkis, dan status penjaganya sangat rendah. Penjaga baru ini sungguh beruntung diperlakukan seperti ini. Di permukaan, Lu Chen berpura-pura sangat bahagia, tetapi di dalam hatinya dia tidak hanya tidak setuju, tetapi juga mencemohnya. Beruntungnya kamu, saudari, aku tidak membunuhmu, kamu beruntung. Setelah Anyu pergi, Lu Chen juga menyelinap pergi, menjauh dari pintu masuk utama. Setelah mendaftar dan mengenakan seragam pengawal, dia adalah pengawal Yao Zhu asli, dan dia bisa keluar masuk dengan bebas. Ia juga salah satu kelompok orang yang dibawa kembali oleh Antong sendiri. Orang-orang di mansion tidak mengetahui detailnya dan mengira dia adalah orang kepercayaan Antong. Penjaga yang menjaga gerbang tidak berani menginterogasinya, apalagi menghentikannya, Li Fu. Lu Chen berkeliaran di sekitar kota, bertanya kepada orang yang lewat tentang situasi di sini dari waktu ke waktu, dan segera mengetahui nama kota iblis besar ini, kota Hansin. Ada banyak kota iblis besar dan kecil di gua iblis besar ini, dan kota Hansin adalah pusat dari semua kota iblis. Dan penguasa gua adalah penguasa gua iblis besar ini, semua kota iblis berada di bawah kendalinya, dan kekuatannya tidak terbatas. Ada banyak toko di kota ini, seperti toko senjata, toko batu roh, toko pil hewan, del, serta berbagai toko material, dan bahkan toko pil yang didirikan oleh alkemis Yao Zhu. Lu Chen sendiri adalah seorang alkemis, jadi dia tentu saja ingin memasuki toko ramuan Yao Zhu untuk membuka matanya. Sayangnya tidak ada penglihatan yang tercapai, karena ramuan di dalamnya tidak sedap dipandang di mata Lu Chen. Ambil contoh pil tiangan, baik pil tiangan kelas atas atau pil tiangan kelas atas, dengan pola pil yang sangat sedikit. Di seluruh toko pil, hanya ada 10 pil tiangan dengan pola pil, dan hanya ada satu pola, diperkirakan alkemia Yao Zhu. Pencapaian alkemia begitu saja, obatnya sangat murah, saya benar-benar tidak tahu bagaimana Yao Zhu mengandalkan budidaya. Lu Chen pergi ke toko lain lagi, dan matanya berbinar ketika dia melihat ada banyak orang jenius dan harta karun yang unik di Gua Iblis. Barang-barang tersebut mungkin tidak tersedia di lapangan atau langka, jadi dia ingin membeli semuanya. Tapi apa? Tidak bisa membeli semuanya, karena klan Iblis menggunakan koin Iblis. Apalagi di toko bahan pengecoran, sebenarnya ada penjualan besi peri, yang membuat Lu Chen tidak bisa menggerakkan kakinya. Saat ditanya harganya, 1 juta kati besi peri membutuhkan 100 juta koin Iblis. Lu Chen tidak memiliki koin Iblis, dan dia tidak mengetahui konsep nilai koin Iblis. Tetapi dia juga menduga bahwa harga 100 juta koin Iblis seharusnya terlalu mahal. Petugas tamu, besi peri adalah bahan pengecoran yang berharga, dapat digunakan untuk membuat artefak suci. Pemilik toko melihat bahwa Lu Chen ingin membelinya, jadi dia buru-buru menjualnya. Lagi pula, besi peri itu langka, dan toko itu sangat jarang membeli dalam jumlah banyak, dan jumlahnya tidak banyak. Jika Anda melewatkannya, Anda tidak akan bisa membelinya lain kali. Saya tidak punya uang sebanyak itu. Lu Chen sedikit khawatir. Dia benar-benar ingin membeli sejumlah besi peri dan mendapatkan beberapa artefakuasi suci untuk saudara-saudaranya guna meningkatkan kekuatan tempur mereka. Tetapi dia tidak memiliki koin Iblis. Tidak apa-apa jika kamu tidak memiliki koin monster. Jika kamu memiliki harta, kamu dapat menukarnya. Kata pemilik toko, harta karun. Lu Chen bahkan lebih khawatir. Ada banyak harta karun, tapi semuanya berguna. Tidak ada harta yang gratis. Ya, tiba-tiba, Lu Chen menamparkan kepalanya, teringat bahwa dia masih memiliki harta cadangan. Pil Tiangang Sembilan Pola. Firefox banyak membantu latihan, dan Lu Chen sedang terburu-buru memasuki Goa Iblis, dan dia tidak punya waktu untuk mendistribusikannya ke Legion Fanatic. Lu Chen dengan santai mengambil satu dan langsung membutakan mata jahat pemilik toko. Pil Tiangang Sembilan Pola. Pemilik toko terus mengusap mata Iblis itu hingga memerah, sebelum ia berani mempercayai fakta yang ada di hadapannya. Ya Tuhan, memang ada pil Tiangang dengan sembilan garis pil. Luar biasa, bagaimana bisa ada yang seperti itu? Pil berharga. Kain Wall. Jangan khawatir, kamu hanya perlu memberitahuku. Apakah pil Jiwen Tiangang dianggap sebagai harta karun? Kata Lu Chen, tentu saja, pil Tiangang di kota kami paling banyak hanya satu butir, dan harganya sangat mahal sehingga orang biasa tidak mampu membelinya. Kata pemilik toko, tidak apa-apa jika itu harta karun, dan bagus jika harganya mahal. Saya bisa menukar satu juta jin besi abadi dengan satu pil Jiwen Tiangang, oke? Tidak, ha, setidaknya sepuluh. Ini? Ini sepuluh. Petik dua titik 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 petik dua. Pemilik toko memegang sepuluh pil Tiangang sembilan pola, dan tertegun di tempat, tidak bisa berkata-kata untuk waktu yang lama. Apakah ini penjaga rumah itu? Bagaimana bisa begitu kaya? Tembakannya ternyata sepuluh pil Jiwen Tiangang, sungguh. Terlalu kaya, pil Jiwen Tiangang dianggap sebagai obat yang berharga di dunia nyata, dan jarang ditemukan. Tapi betapapun langkanya, itu tidak selangka di Gua Iblis. Di Gua Iblis di mana pil kelas atas langka, pil Jiwen Tiangang hanyalah harta langka, hanya orang super kaya yang mampu membelinya. Jangan dikira terlalu sedikit, kalau menurutmu terlalu sedikit, aku tidak akan mengubahnya. Melihat pemilik toko belum pulih dari kesadarannya, Lucen takut orang ini akan duduk di tanah dan menaikkan harga. Jadi dia berkata, pil Jiwen Tiangang adalah produk leluhur saya, dan saya menggunakan satu kurang dari satu. Titik, jika aku tidak ingin mendapatkan artefak suci, aku tidak akan menukarnya denganmu. Jadi itu urusan leluhurmu. Pemilik toko tiba-tiba menyadari bahwa dia segera menyimpan ramuan itu, mengeluarkan besi peri seukuran meja dari wadahnya, dan menyerahkannya kepada Lucen. Ini sejuta kati besi peri, silakan lihat. Lucen mengambil besi peri, merasakan beratnya, dan tahu bahwa pemilik toko tidak berbohong kepadanya, jadi dia menyimpannya. Berapa banyak peri besi yang tersisa? Aku ingin semuanya. Lucen berkata lagi, masih ada satu juta kati. Setelah mendapatkan satu juta kati besi peri terakhir, Lucen pergi. Setelah itu, pemilik toko menunjukkan senyuman berbahaya, dan sangat bersemangat karena dia telah menipu Lucen. IQ orang ini sangat langka. Saya bilang dia bahkan tidak memotong harga sepuluh, tapi dia benar-benar memberi sepuluh. Bahkan jika dia memberi lima, saya akan menukarnya dengan dia. Orang seperti ini benar-benar tipikal orang bodoh dan punya banyak uang, jadi kamu bisa menghasilkan selusin lagi. Dan Lucen, yang keluar dari toko, juga sangat bersemangat karena mendapat tawaran yang sangat besar. IQ Yao Zhu benar-benar bermasalah. Besi abadi sangat langka. Saya akan menukarnya dengan seribu pil tiangang sembilan pola. Saya tidak menyangka akan menggunakan sepuluh buah untuk menghilangkannya. Bos yang luar biasa Yao Zhu, berikan padaku lagi. Seratus lusin. Setelah merasakan manisnya menukar pil obat dengan harta karun, Lucen menjadi tidak terkendali. Pergi ke toko lingshi, dan hanya menggunakan sepuluh pil Ji Wen Tiangang untuk menukar lingshi kualitas terbaik-terbaik. Ketika saya pergi ke toko pil binatang, saya menggunakan sepuluh pil tiangang sembilan pola lainnya untuk memusnahkan pil binatang tingkat kelima. Tidak ada pil binatang tingkat enam di toko pil hewan, jika tidak maka akan benar-benar kosong. Sangat disayangkan bahwa senjata yang dijual di toko senjata tidak bagus, hanya senjata tingkat harta karun. Jika ada senjata leluhur, senjata suci, del, Lucen pasti akan memusnahkannya. Pada akhirnya Lucen datang ke toko buku dan hampir mengosongkan toko buku, dengan hanya tiga pil Ji Wen Tiangang. Lucen mengambil banyak buku klan iblis, serta beberapa peta gua iblis. Peta Ras Monster adalah salah satu informasi terpenting, dan juga yang paling banyak kekurangan umat manusia. Di antara peta-peta ini, sebenarnya ada peta yang sangat penting, yang merupakan wilayah pusat klan iblis, peta sarang iblis. Karena ras manusia berbeda dengan ras monster, ras manusia tidak memiliki roh iblis, sehingga mereka tidak dapat menyelinap ke dalam klan iblis untuk menanyakan informasi ras monster. Dan peta sarang iblis ini saat ini merupakan informasi terpenting umat manusia. Jika petinggi umat manusia mendapatkan peta sarang iblis ini dan mengetahui pusat sarang iblis, mereka dapat membuat tata letak yang ditargetkan untuk sarang iblis. Setelah meninggalkan toko buku, Lucen dapat meninggalkan kota setan besar dan kembali ke Suantian Daozong. Namun, setelah dia memikirkannya lagi dan lagi, dia merasa bahwa rumah pemilik buah seharusnya memiliki informasi yang lebih banyak dan lebih baik. Dan jika dia tidak mendapatkan lebih banyak informasi kembali, dia akan merasa kasihan pada seluruh umat manusia. Terlebih lagi, dengan berkah dari rantai rune, dia sekarang menjadi anggota klan monster terus-menerus dan peluang untuk mengungkap rahasianya sangat rendah. Jadi, setelah panen penuh, dia kembali ke rumah pemilik buah dan kembali ke loteng Anyu. Tanpa diduga, sebelum Anyu kembali, dia langsung pergi ke kamar di lantai bawah, berniat memulihkan energinya. Sejak duel dengan Anyu, hingga saat ini ia belum mendapatkan istirahat yang cukup. Meski tidak apa-apa untuk tetap terjaga selama, lebih dari seratus hari setelah memasuki alam tiangang, namun setelah sekian lama, jiwa masih akan sedikit linglung. Untuk memulihkan kondisi mental, yang terbaik adalah tidur, diikuti dengan kultivasi. Bagaimana Lucen punya waktu untuk tidur? Ada mata air spiritual di tangan, tidak sabar untuk menggunakannya. Alam tiangang, yang ekstrim lebih tinggi, kekuatan ganda, sangat penting bagi orang seperti dia yang memiliki peningkatan mesum. Dia terisolasi dan tidak berdaya di pihak Yaosu, dikelilingi oleh bos musuh, jika dia tidak menerobos, jika dia menghadapi situasi apapun, dia tidak akan mampu menghadapinya. Jika tidak, Lucen melihat ke arah Chaos Orb, Firefox masih mengamuk di dalam, belum menyelesaikan level lanjutan, dan tidak dapat diganggu, sangat yakin. Jika Firefox menyelesaikan tahap lanjutan, dia tidak perlu mengambil risiko berlatih di sini. Masukkan air lingkuan langsung ke dalam Chaos Bed, biarkan kedua urat naga masuk untuk meminum airnya sendiri, biarkan Jiulong Gui Jue berjalan secara otomatis, lalu dia pergi tidur. Setelah bangun tidur, mungkin menerobos, betapa keren dan mudahnya. Kamar ini berperabotan lebih halus, tempat tidur semuanya berwarna merah muda, dan ada sedikit aroma bunga, sebaiknya ditinggali oleh wanita. Wanita berstatus semuanya tinggal di lantai atas, dan mereka yang tinggal di kamar bawah mungkin adalah pembantu rumah tangga. Lucen tidak peduli apakah kamar itu laki-laki atau perempuan, karena dia tinggal di dalamnya, itu miliknya. Dia tidak peduli tentang apapun, dia hanya duduk bersila di tempat tidur, menjalankan sembilan naga kembali ke satu juwe, dan membangunkan pembuluh darah naga ganda untuk berlatih. Keluarkan botol mata air spiritual dan minum setetesnya untuk menguji airnya terlebih dahulu. Setetes mata air spiritual masuk ke mulut, segera berubah menjadi kabut dan masuk ke perut. Kabut air adalah sejumlah besar energi spiritual dengan konsentrasi tinggi, dan energi spiritual tersebut mengandung energi yang sangat menakutkan, yang sangat korosif dan bahkan akan meledakkan tubuh. Lucen tidak terbiasa untuk sementara waktu, dia hanya fokus mengerahkan energi aslinya untuk menahan abrasi, dia tidak menyadari bahwa sebagian energi dalam aura menyebar ke seluruh tubuhnya, hampir meledak. Untungnya, kedua pembuluh darah naga mencium energi spiritual dan menelan kabut energi spiritual tepat waktu, jika tidak, Lucen pasti akan meledak. Meski begitu, Lucen butuh waktu lama untuk menyerap energi yang menyebar ke seluruh tubuhnya sedikit demi sedikit. Dengan pembelajaran dan pengalaman yang didapat, Lucen berhenti bersikap kasar dan mencoba cara lain untuk meminum air dari mata air spiritual. Dengan menggunakan kemauannya, Lucen memerintahkan kedua urat naga itu meninggalkan posisinya, mencapai tenggorokan, dan membuka mulut naga untuk minum air. Ketika dia siap, Lucen menuangkan setetes mata air spiritual ke dalam mulutnya. Sama seperti terakhir kali, air dari mata air spiritual segera berubah menjadi kabut energi spiritual yang langsung mengalir ke tenggorokan. Pada akhirnya, dia ditangkap oleh Yan Longmai dan menelannya dalam satu tegukan, tetapi tidak bisa masuk ke perut Lucen sama sekali. Lucen sangat gembira, metode ini bagus, metode ini luar biasa, metode ini efisien, aman dan ampuh. Tuangkan setetes lagi mata air spiritual ke dalamnya, tetapi masih tercekik oleh pembuluh darah Yan Long, dan pembuluh darah naga yang beracun tidak dapat menangkap apapun. Yan Longmai tumbuh lebih awal dari Dulongmai, dan lebih kuat dari Dulongmai. Jika Anda mengambil sesuatu, tentu saja Anda akan menjadi yang pertama. Di babak manakah Anda akan mendapatkan Poison Dragonmai? Lucen terus menuangkan mata air spiritual ke dalam mulutnya. Meski ada dua urat, naga yang menunggu untuk diminum di tenggorokannya, demi alasan keamanan, dia menuangkannya perlahan setetes demi setetes. Yan Longmai terus berusaha untuk minum, dan setelah meminum lebih dari selusin tetes, dia tidak bisa minum lagi, dan gerakannya melambat. Namun, denyut nadi naga beracun, yang tidak dapat mengambil minumannya, segera menjadi kuat. Namun, setelah meminum lebih dari selusin tetes, Dulongmai tidak bisa minum lagi. Kabut energi spiritual konsentrasi tinggi tersebut terurai ke dalam tubuh pembuluh darah naga untuk menghasilkan energi spiritual dalam jumlah yang mengerikan, dan pembuluh darah naga secara bertahap tumbuh dan membesar dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Setelah urat naga tumbuh ke tingkat tertentu dan mencapai batas atas, sekarang saatnya untuk menerobos. Tetapi pertumbuhan kedua pembuluh darah naga tampaknya tidak terbatas, dan batas atasnya masih jauh dari tercapai, jadi Lucen hanya bisa menunggu dengan sabar. Ketika energi spiritual dan kabut air di pembuluh darah naga habis, pertumbuhannya berhenti dan nafsu makannya pulih kembali. Lucen kemudian menuangkan sedikit mata air spiritual agar pembuluh darah naga terus minum dan tumbuh. Beberapa jam berlalu, dan terdengar suara langkah kaki di luar, dan seseorang naik ke atas. Kegelapan kembali, Anyu naik ke lantai dua, memasuki kamarnya sendiri, dan setelah menyuruh para pelayan pergi, keheningan kembali terjadi. Tidak lama kemudian, Lucen merasakan fluktuasi energi di lantai dua, dan seseorang sedang berlatih. Lucen sedang berlatih di lantai bawah, dan orang-orang di atas dapat merasakannya. Jika dia tidak hati-hati, dia mungkin ketahuan. Dalam hal ini, Lucen harus berhenti berlatih, atau menyelinap pergi berlatih di tempat lain. Tetapi kedua pembuluh darah naga telah tumbuh berkali-kali lipat, dan mereka akan mencapai batas atas, yang merupakan momen kritis. Pada saat ini, Anda harus berusaha sekuat tenaga dan menerobos, jika tidak maka akan terjadi kesalahan. Lucen tidak terlalu mempedulikannya, terus berlatih, dan terus memberi makan pembuluh darah naga dengan mata air spiritual. Setelah satu jam berikutnya, jumlah energi spiritual yang tersimpan di dua pembuluh darah naga dan energi yang terkandung di dalamnya mencapai tingkat yang menakutkan, dan akhirnya tumbuh hingga ekstrim, mencapai batas atas. Ledakan Ada ledakan tumpul dari tubuhnya. Terobosan Keempat kutub tiangang akhirnya bersilangan dan memasuki lima kutub tiangang. Kekuatan dasarnya meningkat dua kali lipat, mencapai 16 miliar kati. Kekuatan tempur Lucen juga berlipat ganda. Koagulasi pentapolar Lima kutub tiangang Padatkan darah Dengan kata lain, pada titik ekstrim ini, cara kultivasi telah berubah lagi. Penting untuk menghilangkan kotoran dari darah seluruh tubuh dan memadatkan darah murni. Hanya ketika darahnya murni, esensi sejati dapat berjalan lebih lancar di dalam darah, kekuatannya bisa lebih besar, dan kekuatan tempurnya bisa lebih kuat. Untuk menghilangkan kotoran dalam darah, dibutuhkan aura yang paling murni untuk membilasnya. Dan energi spiritual yang paling murni adalah energi spiritual yang tersimpan di pembuluh darah naga setelah diserap dan disaring oleh pembuluh darah naga. Ketika mencapai lima kutub, tidak mudah bagi prajurit biasa untuk menerobosnya. Hal ini terkait dengan fondasi yang diletakkan oleh empat tiang tiangang. Keempat kutub mengumpulkan roh, dan orang normal menggunakan dantiannya untuk mengumpulkan energi roh. Tapi berapa banyak aura murni yang bisa disimpan dalam satu dantian? Mengandalkan jumlah energi spiritual yang tersimpan dalam dantian saja tidak cukup untuk menghilangkan kotoran dari darah seluruh tubuh. Oleh karena itu, ketika orang normal mengembangkan lima kutub, dia perlu terus-menerus mengumpulkan roh, mengumpulkan energi spiritual murni, dan kemudian membersihkan darah sedikit demi sedikit untuk menghilangkan kotoran di dalam darah, yang membutuhkan banyak waktu. Namun, Lu Chen berbeda dari orang normal, dia ditakdirkan untuk berlatih wuji lebih cepat dari orang normal. Energi spiritual murni yang tersimpan dalam dua pembuluh darah naga Lu Chen telah mencapai jumlah yang sangat mengerikan, berkali-kali lipat dari orang normal. Hanya dengan melepaskan seluruh aura yang tersimpan di pembuluh darah naga dan menggunakannya untuk membersihkan darah, diperkirakan kotoran di dalam darah juga telah dihilangkan pada tahun 7 dan 80-an. Karena keahlian khusus Lu Chen, ditakdirkan bahwa Lu Chen tidak akan tinggal di lima kutub tiangan terlalu lama, dan kemungkinan besar akan segera menerobos. Lu Chen diam-diam merasa segar dan tidak bisa menahan nafas dengan emosi. Dunia ini sangat adil, ada banyak penderitaan sama banyaknya dengan kebahagiaan. Bagi yang lain, empat kutub tiangan mudah ditembus dan sangat membahagiakan. Namun setelah terobosan, itu adalah awal dari rasa sakit, karena akumulasi energi spiritual murni tidaklah cukup. Lu Chen sebaliknya, dua urat naga adalah sumber energi spiritual yang besar, dan berkumpulnya roh di empat ekstrim adalah periode akumulasi energi spiritual yang lama baginya, dan sangat menyakitkan untuk mengetahui kapan itu akan terjadi, menjadi akhir. Jika bukan karena meniput tuan muda dari keluargaan dan mendapatkan setengah kati mata air spiritual, berapa lama Lu Chen akan kesakitan. Tapi kalau soal pembekuan darah Wu Ji, haha, Lu Chen merasa sangat bahagia saat ini. Lu Qi, sebuah suara datang dari luar pintu. Sial, itu suara Anyu. Itu pasti momen menerobos alam, hembusan nafas dan gelombang energi membuat Anyu di lantai atas merasakannya. Lu Chen dengan cepat menahan nafas, menekan energinya, menghentikan latihannya, dan berdiri untuk membuka pintu. Nona, ada apa? Ketika Lu Chen membuka pintu, dia melihat ekspresi bingung di wajahnya. Namun, Lu Chen sedikit terkejut dengan aura yang keluar dari tubuh Anyu. Aura itu tidak stabil, tapi menakutkan. Aura Anyu sebelumnya tidak begitu kuat. Ini adalah awal untuk menerobos alam Suan Ming. Lu Chen mengakui bahwa kualifikasi Anyu sangat tinggi, dan belum lama ini dia mengenal Anyu. Penyihir ini telah menerobos dari enam kutub tiangan ke setengah langkah Suan Ming berturut-turut. Sekarang, untuk menerobos, itu benar-benar bisa digambarkan sebagai horor. Kamu berhasil menerobos. Anyu menatap Lu Chen, mencoba melihat melalui alam Lu Chen, tapi sayangnya Lu Chen hanya memiliki banyak kekacauan di tubuhnya, dan dia tidak dapat melihat apapun. Justru karena dia tidak bisa memahami Lu Chen, maka dia peduli pada Lu Chen dan memperlakukannya secara berbeda. Pria misterius selalu membuat wanita penasaran. Kalau tidak, seorang pengawal belaka tidak akan menarik perhatian Anyu. Ya, aku merasakan oramu di lantai atas, sepertinya itu aura alam Tiangang, kamu. Anyu terus menatap Lu Chen, dengan kecurigaan terpancar di pupil ungunya. Benar sekali, Anyu meragukan identitas Lu Chen. Lu Chen diambil dari pasukan alam Suan Ming, jadi dia harus memiliki aura alam Suan Ming. Bagaimana dia bisa memiliki aura alam Tiangang? Lu Qi ini sangat tidak normal. 475. Nama, Rahasia Budidaya Tertinggi Penulis, Mo Feng Lai. Plus matikan mengatur ulang. Maafkan aku Nona, ini salahku. Aku menyembunyikannya dari Anda. Lu Chen sudah memikirkan tindakan pencegahan setelah mengungkapkan rahasianya, jadi dia berkata, sebenarnya, saya bukan anggota tentara alam Suan Ming, saya seorang sersan tentara darat. Saya awalnya seorang Tiangang Kiji, bukan seorang Suan Ming dunia. Itu benar, Lu Chen dengan sengaja, melaporkan wilayahnya secara berlebihan dalam dua ekstrim. Tujuh kutub Tiangang termasuk dalam tahap akhir Tiangang. Tanpa kekuatan tempur yang ekstrim ini, sulit untuk lolos begitu saja. Tentara di darat telah dihancurkan, dan tidak ada seorangpun yang tersisa oleh Lu Chen Chen. Bagaimana kamu bisa melarikan diri? An Yu mengerutkan kening, matanya menyipit, dan pupil matanya bersinar dengan cahaya berbahaya. Pada saat itu, akibat dari pertempuran antara kedua belah pihak di alam Suan Ming berguncang, dan saya tertegun dan jatuh di samping tumpukan besar mayat. Untungnya, mayat-mayat itu memblokir akibat dari pertempuran untuk saya, jadi saya menyelamatkan saya kehidupan. Lu Chen mengjilat bibirnya, dan berkata dengan gugup, kemudian, pasukan di alam Suan Ming mundur, dan saya mengikuti, lalu pergi dengan tuan muda kedua, dan kemudian menjadi pengawal Anda. Asli atau palsu, alis An Yu mengerutkan kening lebih dalam. Tidak ada kekurangan dalam penjelasan Luki, jadi dia tidak bisa tidak mempercayainya. Itu benar, aku bersumpah. Lu Chen berkata dengan gugup, lalu kenapa kamu tidak mengatakannya sebelumnya? Aku takut, aku takut tuan muda kedua akan menganggapku sebagai pembelot dan mengeksekusiku. Jadi begitu, jika Nona menganggap levelku rendah, kamu tidak membutuhkanku sebagai pengawal, kirim saja aku kembali ke tentara. Itu tidak perlu, mantan pengawalku mirip denganmu. Terima kasih Nyonya. Lu Chen sangat gembira, dan menghela nafas dalam hatinya, para wanita Yao Zhu sangat mudah untuk ditipu. Jika An Yu menyuruhnya pergi, dia tidak akan punya kesempatan untuk menemukan informasi di rumah tuan dua, bukan? Kamu baru saja menerobos delapan kutub tiangan, kamu harus mengkonsolidasikan wilayahmu, jika tidak, kekuatan tempurmu tidak akan stabil. An Yu berpikir sejenak, lalu mengeluarkan pil tiangan lima pola, dan menyerahkannya kepada Lu Chen, ini pil tiangan terbaik, kamu bisa menggunakannya untuk memperkuat wilayahmu. Terima kasih Nyonya. Dengan ekspresi gembira, Lu Chen meminum pil tiangan lima pola, sehat, pil Yao Zhu terlalu buruk, dan pil Wuen tiangan juga disebut yang terbaik. Benda itu sama sekali tidak menarik perhatian Lu Chen. Terlebih lagi, Lu Chen mengolah urat naga, bukan dantian, dan pil budidaya arus utama tidak efektif untuknya. Aku akan menerobos, kata An Yu tiba-tiba. Selamat, Nona. Lu Chen berpura-pura sangat bahagia dan buru-buru memberi selamat padanya. Pada saat ini, Lu Chen sedikit skeptis. Yang dia lakukan adalah akting, bukan seni bela diri. Hidup itu seperti sandiwara, dan dimainkan di mana-mana. Terobosan saya kali ini memiliki tujuan lain, dan mungkin berbahaya, tapi saya tidak yakin apa bahayanya. An Yu memandang Lu Chen dan berkata, jika kamu mendengar sesuatu yang aneh di lantai atas, kamu bisa naik dan melihat. Kamar Nona, apakah nyaman bagiku untuk naik? Lu Chen bertanya, selama kamu mengira aku dalam bahaya, kamu boleh masuk. Setelah An Yu selesai berbicara, dia berbalik dan naik ke atas. Kembali ke kamar, Lu Chen terus berlatih, tanpa khawatiran Yu akan menemukan rahasia wilayahnya. Jalankan Jiulong Bu Yijue, kedua urat naga tersebut secara otomatis akan mengeluarkan aura dalam tubuh untuk membasu darah seluruh tubuh. Setelah enam jam, energi spiritual murni yang tersimpan di pembuluh darah naga telah habis. Dan kotoran dalam darah seluruh tubuh dibuang begitu saja. Darah murni mengalir dengan cepat dan tanpa hambatan ke seluruh tubuh. Klik, ada ledakan tumpul di tubuhnya. Terobosan lagi. Tiangang enam tiang. Kekuatan dasarnya berlipat ganda menjadi 32 miliar jin. Menembus dua ekstrim dalam satu hari bisa disebut super cepat. Pencucian sum-sum heksapolar. Metode budidaya alam tiangang, jika menyangkut Liu Ji, adalah membersihkan sum-sum tulang, yaitu membersihkan kotoran di sum-sum tulang dengan energi spiritual. Cara budidayanya sama dengan pembekuan darah huji. Mencuci sum-sum tulang seluruh tubuh dengan aura murni dan menghilangkan kotoran. Ini penting untuk mengumpulkan roh lagi, agar pembulu darah naga memiliki cukup energi spiritual untuk disimpan, sehingga sum-sumnya dapat dicuci. Empat kutub pengumpulan roh telah bertransisi, urat naga telah tumbuh hingga batas atas, dan kecepatan penyerapan energi spiritual lebih cepat, dan pengumpulan roh lagi jauh lebih efisien daripada empat kutub. Namun, banyak dukungan spiritual masih dibutuhkan. Liu Chen melihat botol mata air spiritual, masih ada lebih dari setengahnya, jadi dia terus menggunakannya. Benda ini jauh lebih kuat daripada energi spiritual manapun di dunia. Setelah menggunakan setengahnya, energi spiritual murni yang tersimpan di kedua pembuluh darah naga mencapai puncak yang menakutkan lagi. Semua aura murni dilepaskan, membersihkan sum-sum tulang seluruh tubuh, dan menghilangkan kotoran. Mencuci sum-sum jauh lebih sulit daripada mencuci darah, dan membutuhkan lebih banyak energi spiritual. Energi spiritual dari dua pembuluh darah naga habis, dan hanya setengah dari kotoran yang dihilangkan. Liu Chen hanya menggunakan mata air roh dan memberi makan kedua urat naga itu sepenuhnya. Lagi pula, jika Anda menyimpan benda ini, Anda tidak akan punya anak, dan sia-sia jika tidak digunakan. Ketika energi spiritual pembuluh darah naga habis kembali, kotoran di sum-sum tulang juga dihilangkan, dan sum-sum tulang di seluruh tubuh kembali ke keadaan bersih dan murni semula. Klik, terobosan lagi, tujuh kutub langit, akhirnya memasuki tahap akhir dari alam tiangang. Kekuatan dasarnya berlipat ganda lagi, mencapai 64 miliar kati yang menakutkan. Hanya butuh belasan jam untuk menembus tiga titik ekstrim berturut-turut, hal yang jarang terjadi di dunia. Dan kekuatan tempur Liu Chen, hei hei, sudah dibalik beberapa kali, bahkan tanpa zantian, dia masih bisa mengalahkan pembangkit tenaga listrik Xuanming realem peringkat rendah. Tujuh kutub, tujuh kutub langit, cuci dan potong uratnya. Cara budidayanya sama dengan pembekuan darah dan pencucian sum-sum, semuanya mengandalkan energi spiritual pal murni dalam jumlah besar untuk membersihkan kotoran di tendon. Jika masih ada mata air spiritual, Liu Chen yakin dia akan segera menerobos. Sangat disayangkan mata air spiritual telah habis, dan energi spiritual dunia hanya dapat terakumulasi secara perlahan. Dan energi spiritual bawaan buah setan besar jauh lebih rendah dibandingkan dengan Xuantian Daozong, bahkan tidak 20 ribu kali energi spiritual, hanya lebih dari 10 ribu. Selain itu, ada banyak ahli seni bela diri di rumah master gua, dan dia berani menarik energi spiritual secara sembarangan di sini, sehingga mudah ditemukan. Antara lain, hanya orang di atas yang akan segera mengetahui kelainannya. Dalam keputusasaan, Liu Chen tidak punya pilihan selain menarik energi spiritual secara perlahan untuk mengkonsolidasikan alam yang baru dipromosikan. Saya tidak tahu berapa lama, saat Liu Chen telah menstabilkan wilayahnya, tiba-tiba terdengar suara ledakan di lantai atas, suaranya sangat aneh, seperti rantai menghantam lantai, terus-menerus, mengguncang seluruh loteng. Setelah beberapa saat, suara pemukulan itu menghilang, namun terdengar suara seseorang jatuh ke tanah. Apakah penyihir ini dalam bahaya? Liu Chen ragu-ragu, ragu-ragu sejenak, lalu memutuskan untuk naik ke atas untuk melihat apa yang terjadi pada Anyu. Bergegas ke lantai dua, membuka pintu, dan energi tak terlihat mengalir ke arah kami. Energi itu sangat kuat, mengandung kemauan, itu adalah kekuatan kemauan. Kekuatan kemauan berada di atas kekuatan biasa, itu adalah kekuatan tingkat tinggi. Jika Anda bersikeras untuk mengukur seberapa besar kekuatan kemauan ini, pasti akan jauh lebih dari 1 triliun kati, dan kerusakannya jauh lebih besar daripada kekuatan biasa. Ini bukanlah sesuatu yang bisa ditolak oleh seorang pejuang di alam tiangang. Terima kasih telah menonton!